Hai rekan sebaya, aku Ciki Fauzi dan kamu lagi nonton YouTube channel Kiss FM Medan Jadi lagu Panggilan Jiwa itu sebenernya lagu ciptaan ayahku ya Dulu ayahku nyiptain dan dinyanyiin bareng sama Om Chanda dan Rusman Lalu pas aku denger lagu ini, lagu ini tuh aku ngerasa Miss Ichi tuh bagus banget dan positif banget Akhirnya aku minta izin ke ayah, ayah aku boleh gak buat bawain ulang lagu ayah yang ini Judulnya Panggilan Jiwa, karena aku suka banget Terus ayah seneng gitu, wah Alhamdulillah akhirnya ada lagu ayah yang di remix sama anaknya Dan aku jadi excited tuh, terus pas aku denger, aku minta izin ke ayah Ayah, kira-kira boleh gak kalau aku ubah beberapa lirik ya supaya lagu ini bisa lebih relatable sama kondisi sekarang Terus kata ayah, iya iya gak apa-apa ini lagu ayah kamu nak, jadi gak apa-apa gitu Sikat, terus akhirnya aku approach ya Dityo Jadi Dityo itu yang produce lagu ini Karena aku suka gaya dia gak producerin dan musik-musik yang dia sudah kerjakan tuh aku suka Lalu yaudah kita garap bareng, lalu ketika dalam proses menggarap tiba-tiba tercetus Gimana kalau sekalian ajak Vira Talisa dan Meda Kau buat dinyanyiin bareng Terus pas aku coba approach Vira dan Kak Meda, mereka Alhamdulillah menyambut dengan sangat baik Ya kita remake lagu ini Panggilan Jiwa sendiri tuh sebenarnya menceritakan tentang Kalau dulu ya, ayah tuh membuat lagu ini untuk apa ya Kayak mengurangi sekat-sekat sosial antara si kain dan si miskin Kalau kita denger dari lirik yang jaman dulu Lalu aku coba ubah beberapa lirik Supaya bisa lebih relate Jadi lagu ini menceritakan tentang perbedaan Tapi perbedaan disini yang aku lebih angkat adalah Karena sekarang nih kondisi Indonesia banyak yang terpecah belah ya Gara-gara pemilu Terus pilihan-pilihan politik, background, agama dan lain sebagainya Jadi di lagu Panggilan Jiwa ini Lebih mengajak orang ya untuk bisa berdamai, berselaras Walaupun banyak perbedaan Tapi selama kita menemukan value-value yang beririsan Yang bisa kita perjuangkan bersama Insya Allah kita akan bisa menemukan keselarasan dalam perbedaan kita Berbeda-beda tapi tetap setuju Rasanya bawain lagu ayah sendiri Jujur seneng sih Dan yang bikin aku seneng pas aku minta izin ke ayah tuh Ayah langsung excited gitu mukanya Terus ayah bilang wah nak rasanya lagunya dibawain sama anak sendiri tuh seneng banget Dan aku kan emang tumbuh besar gitu ya Diiringin lagu-lagu ayah gitu ya Dari kecil aku suka nemenin ayah manggung dan lain sebagainya Jadi lagu-lagu ayah ya emang familiar gitu di hidup aku Dan aku banyak ngedenger dan banyak mendapat energi positif dan pesan positif dari lagu-lagu ayah Dan ketika aku membawakan ulang rasanya tuh seperti kayak Menasihatin sama ayah tapi dalam format lagu Iya aku tuh suka banget lagu-lagu oldies, lagu-lagu lama Dan lagu panggilan jiwa sendiri kan dibikin ayah Kalau gak salah sekitar tahun 81 ya Itu dari sebelum ayah merencanakan aku ada di dunia Emang gak tau apa ya tiap denger lagu-lagu oldies, lagu lama tuh selalu nyaman di telinga dan nyaman di hati Jadi emang apa ya referensi aku tuh lagu-lagu oldies sih Jadi dengan aransemen sekarang gimana caranya, gimana ceritanya Biar orang yang denger tuh tetap merasakan sentuhan-sentuhan oldies seperti itu Ya itu dia alasan aku ngajak kameda kau ya Karena kameda itu adalah seorang sosok penyanyi perempuan yang aku sangat kagumin Dan selain itu kameda tuh sangat pintar buat ngedirect vokal Jadi untuk vokal aku, vokal Vira dan vokal kamedanya sendiri itu memang didirect sama kameda Kita diskusi juga bertiga, kayak part ini lebih sesuai buat siapa Part ini lebih sesuai buat siapa Yang banyak ngelit buat vokal directionnya kameda Jadi emang disesuaikan juga dengan range vokal masing-masing Kayak aku tuh aku kan lebih falset, lebih tinggi gitu ya Kalau kameda dia kemana-mana bisa lah Vira juga kemana-mana bisa Tapi emang beberapa range tuh lebih sesuai ke masing-masing gitu ya Jadi emang disesuaikan dengan kenyamanan gear vokal masing-masing Buat ngebaginya sih susah ya Emang challenging, tapi ya bisa Dan hasilnya itu bisa kalian dengarkan panggilan jiwa Gimana? Asik gak? Kalau ngomong soal video klip ya Cerita tentang proses video klip Pembuatannya itu menarik Jadi video klipnya tuh dibikin sama salah satu video jurnalis Dari Net TV Jadi aku kan juga nge-host sebuah acara di Net ya Namanya Mas Up Traveler Namanya Mas Igoi ya Yogi Gandaya Nah aku dan Mas Igoi ini udah liputan kedua negara Ke Spanyol sama ke Katam Dan gara-gara itu kita jadi sering ngobrol Terus sering juga diskusi Dan waktu itu tercetus Mas Igoi, mau gak bikinin video klip gue? Gue kayaknya ada lagu nih yang sesuai Buat lo bikinin video klip ya Karena lo kan orang news ya Lo ngeliat realita di lapangan tuh kayak gimana Ya bener banget Jadi sambil rilis video klip panggilan jiwa Kita juga membuka penggalangan dana ya Untuk membantu tim medis yang berjuang di gara terdepan nih Untuk bisa memberantas corona-corona ini Dari Indonesia please selesai Dan juga selain itu Kita menggalang dana buat membantu Masyarakat yang terdampak Karena corona-corona ini Yaitu masyarakat kecil yang emang Untuk nyambung hidupnya tuh Bergantung dari pendapatan harian mereka Dan kemarin tuh ya Pas aku di lapangan Aku ikut terjun langsung Buat selain menyalurkan APD dari hasil donasi Juga untuk bagiin sembako gitu ya Door to door gitu Banyak banget sih hal menjadikan yang aku denger di lapangan Dan bagaimana ternyata ini juga Kita berbicara tentang kalangan kelas menengah Yang jadi jatuh miskin Karena di PHK Karena income-nya juga Jadi Gak normal dan lain sebagainya Aduh terlalu banyak hal yang sedisi Kalau kita bercerita tentang ini Tapi sekarang Fokusnya adalah Kita memegalang donasi Supaya bisa Membantu mereka Jadi buat kalian yang tertarik Dan tergerak hatinya Ingin berdonasi Aku tahu di kondisi sekarang Masih ada loh orang-orang di Indonesia ini Yang mengusahakan Perdamaian di atas perbedaan Oke siap Aku nyanyiin ya Karena ini biasanya nyanyiinnya bertiga Dan memang lebih seruan bertiga ya Tapi karena sekarang adanya aku sendiri Jadi aku nyanyiin sendiri 2, 2, 1 Damai bersama Damai sentusan Buat teman-teman semua Jangan lupa request panggilan jiwa Di Kiss FM Medan Jangan lupa ya Panggilan jiwa Lequest Di Kiss FM Medan